Assalamualaikum, hai sahabat semua, bertemu lagi bersama channel Wayu Sky mari masak, video kali ini saya bikin kue nagasari nangka ya dan bagaimana cara bikinnya, yuk ikuti videonya Wayu Sky sampai selesai ini ya bahan-bahannya sudah saya siapkan dan ini nanti saya tulis di deskripsi saja ya apa saja bahannya, siapkan wadah kemudian masukkan tepung beras 200 gram kemudian tepung tapioca 100 gram kemudian 1.4 sendok teh garam kemudian 1 sendok teh vanili bubur kemudian 100 gram gula pasir kemudian 600 ml santan kental masukkan setara bertahap jadi biar mudah untuk mengaduknya ya aduk biar bercampur rata kemudian masukkan lagi sisa santannya ya kemudian aduk lagi sampai bercampur rata masukkan 2 tetes pasta pandan ya untuk saya beri warna pandan kemudian aduk lagi kalau kurang bisa ditambahin ya saya tambahin 1 tetes coklat ya jadi biar warnanya nanti agak bagus gitu ya tidak-tidak warnanya tidak ngejreng gitu aduk lagi sampai bercampur rata saring biar tidak ada yang bergerindil ya siapkan wadah ini saya siapkan cetakan ya maksud saya cetakannya itu kukus sebelumnya dipanasi 5 menit kemudian baru dituangkan adonannya ya kukus 5 menit dulu baru dituangkan adonannya ini per cetakan jadi adonannya 1 sendok ya kemudian tutup kukus 5 menit kemudian 5 menit ya 5 menit kemudian dibuka kemudian masukkan nangkanya ya masukkan nangkanya sampai selesai kalau sudah dimasukkan semua nangkanya kemudian itu ya masukkan adonannya ya sama 1 sendok 1 sendok makan ya itu sendok makan besar kemudian kukus lagi 5 menit ya setelah 5 menit kemudian baru masukkan lagi adonan terakhir ya satu itu penuh ya dipenuhi jadi lakukan sampai selesai ya ini kemudian sudah diisi semuanya penuh kemudian dikukus lagi sampai dikukus 20 menit atau sampai matang kalau sudah matang buka tutupnya kemudian angkat keluarkan dari kelakatnya kemudian kukus sisanya ya sama 1 sendok makan 1 sendok makan besar kemudian kukus lagi 5 menit kemudian seperti lakukan seperti yang pertama tadi ya ini yang sudah saya matang yang sudah matang ya maksudnya yang sudah matang akan saya keluarkan dari cetakannya mudah saja mengeluarkan cetakannya jadi ditekan-tekan lalu dibalik baru dikeluarkan ya mudah saja mengeluarkannya nah ini akan saya taruh disini ya tempatnya lakukan seperti ini sampai selesai ya jadi keluarkan semuanya dari cetakannya nah seperti ini ya kuenya sangat cantik sekali ya cetakannya nah ini ya sudah selesai dikeluarkan dari cetakannya jadi kuenya seperti ini ya sahabat semuanya ini bisa untuk ide jualan bisa untuk isian snack box dan untuk sajian saat acara keluarga atau acara arisan atau apa saja ya ini kue nagasari nangka kue nagasari nangka cetak ya bukan dibungkus daun ya oh ya sahabatku semuanya yang baru menemukan channelnya wayuske jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya dan untuk sahabatku yang selalu support channelnya wayuske saya ucapkan banyak terima kasih semoga sahabatku semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya amin amin ya rabbal alamin dan ini saya ambil satu akan saya buka ya jadi akan saya ingat ini ya isian akannya banyak sekali ini saya hanya membelah saja jadi saya tidak cobain dimakan ya karena waktu bikin ini saya lagi puasa jadi tidak bisa mencicipinya nanti sore ya mencicipinya tapi ini rasanya sangat enak dan manis ya sahabatku semuanya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati